Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Saya Nadine dari kelas 6B Hari ini saya ingin memane dan memasak tanaman sawi saya Sini saya kasih tau tanaman sawi saya Dan ini dia tanaman sawi sawi saya yang saya tanam Dari 1 bulan yang lalu di bulan Februari hingga sekarang Terlebih dahulu kita petik dulu tanaman sawinya yuk Untuk memanen saya memperlukan gunting untuk memotong Dan baskom buat taruh sawinya Sekarang kita langsung aja petik yuk Terima kasih telah menonton Dan ini sudah banyak yang sudah saya petik Dan cukup lama Ini saya petik yang warna hijau saja Cukup banyak guys Ini dia kurang lebih daunnya seperti ini warnanya Ini pot kedua aku Ini juga sudah besar Jadi aku ingin aku masak juga Semoga hasil masaknya enak guys rasanya Sudah besar-besar banget Dan ini sudah sedikit lagi selesai Ya ini tinggal yang kecil-kecilnya doang Dan ini sudah banyak yang tadi aku dapet Tuh dia warnanya hijau banget Dan sekarang ini waktunya kita masak Let's go Jadi sekarang kita akan mentumis sawi yang tadi kita sudah petik ya teman-teman Sekarang kita ambil sayur sawi Setelah itu kita potong-potong Kita taruh di tempat baskom yang suruh kita siapin yang tadi kosong Jangan terlalu besar-besar ya teman-teman Dan sudah sedikit lagi guys Kita potong lagi ya Dan ini sudah selesai kita tadi potong-potong Selanjutnya kita irisin bumbu tumisnya Aku pakai 2 buah bawang putih Dan terus ada 4 buah bawang merah Dan satu lagi pakai 1 buah cabai Biar nggak terlalu pedis Karena aku nggak terlalu suka pedis Kita ini kita potong-potong ya Kecil-kecil ya Kecil-kecil ya Dan selanjutnya kita iris bawang putihnya ya Tibis-tibis aja Tadi cabainya sudah kita Dan bawang putih sudah kita iris ya teman-teman Selanjutnya kita iris pakai bawang merah Iris bawang merahnya Tipis-tipis juga seperti bawang putih tadi Dan kita tambahkan pakai sosis dan kelur ayam Satu juga Sosis satu, kelur ayam satu Kita iris-iris sosisnya kelurang dulu ya Tipis-tipis juga Semua bubuk dan sayuran sudah kita iris-iris Sekarang waktunya kita masak Let's go Tama-tama kita masukkan bawang merahnya dulu ya Kita aduk Ini sudah aku taburkan minyak gorengnya Sampai sudah ada harum-harumnya ya Setelah itu kita masukkan bawang putih dan cabai Kita aduk-aduk lagi Setelah itu kita masukkan sosisnya ya Aduk Hmm Lalu kita masukkan telurnya Nanti telurnya akan menjadi telur orang aris ya Tengah-tengah Hmm Cipulatannya sudah hebat Setelah itu kita masukkan Sampai sawri sedikit ya Teman-teman Sampai sawrinya tidak terlalu Tentang rata Sekarang yang paling utapanya Kita masukkan sawrinya ya Semuanya kita masukkan Hmm Wow Kita aduk Lalu Kita masukkan air ya teman-teman Sedikit aja Setengah dari gas ini Oke Kita aduk kembali Jadi biar nanti ada kuahnya guys Karena kalau ada kuahnya sedikit segar Lalu kita masukkan kaldu ya Semuanya Ini Kita aduk kembali Terus kita masukkan Garam juga Sedikit aja ya garamnya Nanti kita potasnya Kita aduk lagi Sampai garam dan kaldu nya Tadi merata Dan teman-teman Aku tadi masaknya sebentar aja Biar vitamin tidak hilang Dan sawrinya itu Nasi tetap hijau Lihat Kalau bisa lihat Ini udah ada asetnya Sekarang waktu yang kita cobain Let's go Hmm Harumnya wangi banget guys Yuk Kita cobain Wow Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Kalau kalian cobain kuahnya ya Hmm Kuahnya juga terasa banget Enak banget di tonggorokan ya teman-teman Hmm Kok ya semuanya harus coba ya Dan jangan lupa juga untuk Like, Comment, Share, and Subscribe Bye See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih.